...yang bersumber dari APBN 2014 yang telah disetujui DPR. Data para peneribannya juga berdasarkan data dari Program Kesejahteraan Masyarakat masa Presiden SBY. Politisi PDI Perjuangan, Eva Kasundari, mengatakan Kartu Sakti merupakan penyempurnaan dari program Kartu Sakti pemerintahan sebelumnya. Tidak ada tambahan budget atau pos baru di APBN untuk mendanai program ini. Hingga akhir tahun ini penggunaan dana untuk membiayai tiga kartu tersebut diperkirakan tidak akan melebihi pagu yang ada. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yuda, sepakat jika tiga kartu sakti sudah punya dasar hukum kuat yang tidak perlu lagi izin DPR. Hanya saja, Satya meminta pemerintah jujur kepada masyarakat bahwa program tiga kartu sakti tersebut hanyalah modifikasi dari program pemerintahan sebelumnya. Satya juga mengingatkan bahwa pengajuan APBNP harus memiliki alasan yang kuat. Tidak ada pos baru juga tidak ada off budget yang dilakukan dari pendanaan untuk tiga kartu ini. Tadi sudah dikemukakan bahwa semuanya bersumber dari APBNP. Tetapi apabila itu sudah ada di dalam undang-undang APBNP tahun 2014, ya persetujuan DPR tidak diperlukan lagi karena itu merupakan mata rantai daripada program yang sudah ada. Tapi kan diakui saja kalau ini program daripada pemerintahan yang lama yang baik diteruskan.